Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas Arrowhead 140 Indonesia 69 bulan kelar Havel San Turki bocorkan jeruan fregat merah putih yang akan dipasoknya Simak video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, subscribe channel ini Supaya channel ini cepat berkembang Calon armada baru TNI AL Indonesia, Arrowhead 140 sudah melakukan potong baja pertama pada bulan Desember tahun 2022 PT PAL Indonesia menyebut fregat Arrowhead 140 akan dibangun selama 69 bulan Padahal, dilansir zonajakarta.com dari Naval Technology Calon armada baru TNI AL, kapal Arrowhead 140 Babkok yang akan dibuat PT PAL Indonesia dilengkapi dengan sederet senjata mematikan Kapal Arrowhead 140 disematkan senjata berupa bofers 57mm MK110 Selain itu fregat canggih kapal Arrowhead 140 juga disematkan senjata berupa bofers 40 MK4 Tak cukup dua senjata di atas, kapal Arrowhead 140 juga dilengkapi dengan 24 VLSC kaptor Kemampuan yang sangat canggih dari kapal fregat Arrowhead 140 Yakni memiliki persenjataan anti kapal Dimana persenjataan anti kapal tersebut berupa torpedo air buatan BAE System Sebagai tambahan informasi, diketahui bahwa fregat canggih kapal Arrowhead 140 memiliki bobot 5.700 ton Kapal Arrowhead 140 Mampu membawa berbagai persenjataan berat, terkait dengan ukuran kapal Arrowhead 140 memiliki dimensi ukuran panjang sekitar 138,7 meter dengan lebar sekitar 19,75 meter Sempat jadi teka-teki, PT PAL Indonesia akhirnya membocorkan desain kapal fregat Arrowhead 140 Inggris yang akan mereka buat untuk TNI AL Hal ini seperti dikutip zelnajakarta.com dari akun instagram at ptpl garis bawah Indonesia yang mengunggah sebuah postingan Bocoran desain fregat Arrowhead 140 Inggris untuk TNI AL pada tanggal 18 September 2021 Resmi, PAL pilih desain babkok untuk proyek kapal fregat camhan Kapal ini akan mengusung main engine dengan spesifikasi 4x9100 kW Pasokan tenaga tersebut mampu memacu kapal dengan maksimum speed sampai dengan 28 knot dengan kondisi MCR, full boa Endurance pada 18 knot sebesar 9000 nm Kapal fregat nantinya juga akan dilengkapi dengan diesel generator 4x1360 kW dan emergency DG-1X180 kW Untuk kemudahan manuver, kapal ini dilengkapi dengan bolt raster sebesar 925 kW Renacananya, pembangunan kapal fregat akan dikerjakan dalam kurun waktu 69 bulan Kapal fregat juga akan dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan udara Spesifikasinya yakni peluncur rudal vertikal jarak sedang, vertical launcher missile surface to air medium range 3x8 cells, peluncur rudal vertikal ke udara dengan jarak jauh, vertical launcher missile surface to air long range 4x8 cells, dan peluncur rudal vertikal ke permukaan dengan jarak jauh, vertical launcher missile surface to surface long range 2x8 cells yang mana akan dilakukan proses pemasangan dengan sistem fit for boot not with FFBNW Dengan ditanda tanganinya lisens agreement antara PT PAL Indonesia, Persero, dan Rossit Royal Dog Yacht LTD, Babcock, sebagai penyedia desain Menambah kesiapan PT PAL Indonesia, Persero, pada tahapan pengerjaan 2, 2, unit kapal fregat sehingga kedepannya dapat menambah prestasi dalam negeri pada kemandirian produksi alutsista untuk Indonesia Kini, perusahaan Turki, Havelsan disebut akan melengkapi Arrowhead 140 dengan sistem senjata dari pabrikannya Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbit Janes, tanggal 26 Mei tahun 2023, Havelsan Turki akan melengkapi fregat Arrowhead 140 Angkatan Laut Indonesia yang baru dengan sistem manajemen tempur Advent, CMS, kata perusahaan itu kepada Janes di pameran langkawi International Maritime and Aerospace, 5 2023 di Malaysia, Arrowhead 140 adalah kelas ketiga dari kapal perang Indonesia yang rencananya akan dilengkapi dengan Advent CMS Kelas lainnya termasuk kapal patroli lepas pantai, OPV, 90 meter yang sedang dibangun di PT Daya Radar Utama dan kapal rudal KCR-60M yang dibangun oleh PT Tesco Indomaritim Kelompok pertahanan Inggris Babcock menandatangani perjanjian lisensi desain dengan PT PAL pada September tahun 2021 yang mendukung pembangunan dua fregat Arrowhead 140 di fasilitas pembuat kapal Indonesia di Surabaya Arrowhead 140 didasarkan pada desain fregat kelas Iverwitveldet yang sebelumnya dikembangkan untuk Angkatan Laut Kerajaan Denmark Proyek ini telah dicap secara lokal sebagai program fregat merah putih Kecocokan senjata yang telah diusulkan untuk persyaratan Arrowhead 140 Indonesia termasuk sistem peluncuran vertikal, VLS 12 sel untuk rudal permukaan ke udara, SAM, jarak menengah, VLS 12 sel terpisah untuk SAM jarak jauh, 16 sel VLS untuk rudal Permukaan ke permukaan, 2 senjata angkatan laut 76mm, dan sistem senjata jarak dekat, CIWS, 35mm Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!